Intro Cari voucher game online yang pembayarannya gampang alias praktis? Lewat Unipin aja Payment gateway terbesar dan terfavorit di Indonesia Metode pembayarannya sangat banyak dan bahkan bisa dibeli di Indomaret manapun Cek di www.unipin.co.id untuk info lebih lanjut Halo Brai, kembali lagi di Gaptek.id Dan ini adalah peripheral combo yang cukup terjangkau dari titik e-sport Yang mungkin bisa jadi pilihan buat kalian-kalian yang mau langsung cari keyboard dan mouse paket Soalnya bisa dibilang ya oke lah 500 ribuan udah dapet keyboard sama mouse sekaligus Dan di video kali ini mungkin gue akan menjelaskannya singkat aja Karena gue akan langsung menjelaskan keyboard dan mouse sekaligus dalam satu video Disini gue mau bahas dari keyboardnya dulu Thermaltic Commander ini punya bentuk yang cukup gede Bobotnya juga agak berat meskipun bahan-bahan bodinya ini terbuat dari plastik Cuma plastiknya memang berasa tebal dan padat makanya ya bisa seberat ini Keyboard ini tuh sebenernya bukan keyboard mekanical Meskipun kalau kita buka keycapsnya akan keliatan switch yang menyerupai mekanical DT e-sport sih memang ngeklaim kalau keyboard ini katanya punya feel mekanical Tapi gue ngerasanya bukan feel ngetik rasa mekanical yang gue rasain Tapi cuma suara keyboard yang jadinya agak berisik menyerupai mekanical kayak gini Tapi ya bukan berarti keyboard ini gak enak buat dipake Enggak, gue sih ngerasa enak-enak aja dengan keyboard ini Soalnya biarpun bentuknya gede, gue masih gak ngerasa keganggu untuk ngetik-ngetik doang Kabelnya juga udah bredit dan buat tambahan pemanis Titi e-sport ngasih 3 profile LED yang mungkin gue sebut ini semi-RGB kali ya Karena LED-nya bener-bener gak bisa di-custom sama sekali Tipe-nya cuma ada static, breathing, dan color cycle Tanpa kostumisasi warna Titi e-sport gak bilang kalau keyboard ini udah 100% anti-ghosting Dan pas gue coba tes, memang ada terjadi ghosting di huruf X Yang gak ter-input kalau sambil tekan shift kanan dan shift kiri secara bersamaan Meskipun satu huruf, ghosting di area samping kiri kadang suka bikin gangguan pada game Tapi itu kalau emang sering tekan tombol bersamaan atau perpindahan yang memang cepat Yang gue suka dari Titi e-sport commander combo ini sebenernya sih mouse-nya Bahkan gue berpikir dari 500 ribuan uang yang kita keluarin Rasanya mouse ini yang punya harga lebih tinggi daripada keyboard-nya Bentuknya ergonomis, punya gaya, tapi gayanya gak maksa atau gak lebay Mouse-nya ini punya DPI maksimum 2400 Emang gak gede sih? Tapi DPI 2400 masih oke buat dipakai di resolusi 1080p atau 1440p Untuk sensornya sih gue gak tau sensor apa yang dipakai Karena jujur aja, untuk seri commander combo Titi e-sport bener-bener gak ngasih secara detail Isi spesifikasi produknya kayak gimana Tapi ya gue berasumsi kualitas isinya memang menggunakan komponen entry level Sehingga mouse dan keyboard-nya bisa dijual dengan harga yang terjangkau Di mouse ini juga kalau urusan build quality bagian luarnya kayak bodi, kabel, itu bener-bener gak dikasih bahan yang abal-abal Kliknya ini relatif Mouse ini punya klik kanan dan kiri yang agak dalem tapi tetap responsif Standard mouse gaming mainstream gitu lah Dan kekurangannya gak ada indikator saat kita ubah pengaturan DPI pada tombol yang ada di tengah LED-nya tetap cycling kayak gitu Jadi kita gak tau posisi mana DPI-nya dan mau gak mau harus sambil dicoba-coba dulu Dan baik di keyboard maupun di mouse-nya, LED-nya gak bisa sync Yang sebenarnya bisa jadi nilai plus kalau aja warna LED-nya sinkron Tapi keseluruhan sih ya oke lah Segala kelebihan dan kekurangan di T-Sport Commander Combo ini Masih penuh dengan toleransi dan masih jadi salah satu yang terbaik di budget 500 ribuan Untuk sebuah keyboard plus mouse sekaligus Oke jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini bermanfaat buat kalian semua Follow social media gue itu ada di description Gue Suki dan seperti biasa Sampai jumpa di lain kesempatan Sub indo by broth3rmax